Intro yang turun itu masih ramah siap orang Zina sudah bergabung, sudah bergabung orang maling sudah bergabung, sudah bergabung orang rasanya sudah bergabung, sudah bergabung karena saya akan cerita di sini ada ulama wali yang senang ibadah dan janggal ada wali yang mengkomek kayak aku tidak ada wali yang bisa bergabung, kecuali sholat berduh ya itu mali yang setingkatku sepertinya tidak mau bergabung, tapi ini kok turun itu karena apa kok turun? terangnya dari awal redaksi ini nabi terus saya terangnya hukum fakie ibadah ini akan terangnya ilmu filosofi ini sholat mengatakan nabi Muhammad SAW ini ada hadis sokhah, mutawatir ini as sholatu khairun maudu'un fa'aksir aw'akillah as sholatu khairun maudu'un fa'aksir aw'akillah jadi sholat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu jadi sudah bawaannya sholat itu kebaikan maudu' itu suatu yang asli pokoknya sholat itu mesti habis sebab ini mengatakan nabi sehingga saya mengatakan jumlahnya sholat sehingga jumlahnya apa sih? di dalam konteks artinya sholat berduh, karuan kiviyai, karuan aturannya karuan terus sholat ini disebut annaflul mutlak atau sunat mutlak annaflul mutlak atau sunat mutlak itu pantangannya hanya tiga, tidak boleh tidak ada subuh sampai seringnya apa tidak boleh pas waktu jawal seperti itu antara ini mereka ada di duhur dua belas lima menit pokoknya di duhur itu buat nangsal jadi waktu jawal terus nomor tiga mbak doh asar nganti apa suruhnya apa larangan tiga sholat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin misalnya bar ngasar kalau ada orang mati berarti kita angsat sholat apa janasah utawa kuih bar subuh melebuh majid terus di wudhu ini kalau ada ulama' sing darah ini tetap sholat takhiyyat apa masjid sebabnya itu kulit masjid jadi hanya ada pantangan ini kumau ini kumau nah terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama' sama' itu keviyah kados traweh saya tersinggung di ilmu tentang riwayat-riwayat bukhari muslim nabi itu nakwitir itu sembilan rokaat lamyak utmin hunna fi akhirihina ila wahidah di nabi nanti sholat itu sembilan rokaat tidak duduk sama sekali mau terakhir duduk pas ke sembilan terus salam sebagian riwayat nabi memotong sholat itu sholatu lehli masna masna berarti 2 2 2 2 2 2 8 terus 1 sehingga ketika ada sholat traweh yang 4 rokaat tanpa tasahut sebetulnya secara fakih pasti kita sepakat sah karena kalau 4 rokaat tanpa tasahut pertama kenapa kita katakan sah karena nabi malah bintang oh sangat seru buat ini karena jadi kontroversi nah dan tidak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasahut awal itu wajib seorang yang yakin tasahut awal itu wajib untuk sunat sunat artinya khasnya hukum sunat itu gimana kalau ditinggalkan tidak batal berarti misalnya 4 rokaat berturut-turut berarti tidak ada masalah karena yang ditinggalkan artinya tasahut awal yang kita yakin itu hanya sunat tapi dasarnya secara cocok itu tidak ada masalah ini 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 apa ini yang cocok yang ada masalah padahal ada tasahut awal itu sunat kalau sholat duhur tasahut awal sunat itu wajib sunat sunat itu khasnya apa ditinggalkan batal tidak ada masalah betul tapi tidak ada masalah yang cocok itu batal hukum tidak ada masalah ini itu nah terawah itu yang kontroversi di kitab majmuk karena imam Nawawi ya akala-akala ini ini tapi ini 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 imam kan 2 rokaat dulu lalu pas 2 rokaat itu pas yang terakhir yang terakhir 3 rokaat itu 2 rokaat sampai niatnya tidak tidak setelah 2 rokaat sampai salam tidak salam itu menjadi sholat teraneh di dunia terakhir karena kamu tidak witir tapi jumlahnya 2 nah itu sholat teraneh apa di dunia terus saya ingin maksudnya itu telur tapi berarti kamu pengeran seperti penjelasan Gusti ini 2 sementara nanti ada karena jika Tuhan tidak kamu kasih penjelasan akan aneh kan disebut witir tapi rokaatnya 2 maka kamu harus niatnya Gusti ini cicilan witir nah sehingga jangan kira engkau 2 tapi ini nanti 3 nah itu makanya setiap bilalnya atau matinya kan solu sunatan rok ateini minal witri jadi diumumkan sholatlah 2 rokaat tapi yang satu paket dengan cicilan witir lah itu lucu gak karena anda sekali bilang itu witir berarti anda bohong kan nyatanya 2 rokaat tapi kritiknya Imam Shafi'i ini kan lucu Imam Shafi'i yang Imam kita itu mengkritik itu sholat aneh kalau begitu sholat itu kalau sudah salam itu dianggap sholat mustakillah sholat yang mandiri gak bisa sholat kok berta'aluk dengan sholat setelahnya sholat itu kalau sudah dimulai tabir diakhiri salam ya selesai dan menjadi sholat yang mandiri gak bisa sholat yang mandiri ini kok nasibku ngetahin yang satu ini sholat selesai selesai sebab itu seharusnya witir ini agak risiko yang orang rokaat langsung tasahut awal terus tambah rokaat terus mirip maghrib lah tapi itu kan masalahnya gak populer juga akhirnya diakali sholhu sunatan minalwitri seperti ini ada minalwitri kan itu kalau diterjemahkan sholatlah kalian paket witir tapi ganjil paket witir tapi gendep sih tapi ini sementara bingung 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 itu cara pengheran-pengheran bingung tenang makanya itu yang cara kula ya serasa dijerak-jerak sebabnya jadi barang keliru kadang ya sepura pengheran jadi nak sholat nak cara nak cara Seidina Usman itu memang beliau bilang dua rokaat itu berdiri sendiri karena sholat itu setiap dua rokaat selesai setelah salam itu selesai nanti yang witir ya satu itu makanya dua itu raksana witir-witi rancor Rasidina Usman Maka Nabi Dawe wa'autir bi waqidatin kemudian sholat-sholat anda yang dua-dua itu ditutup witir berarti ya yang sholat kedua ya sholi sunatan biasa saja nafal mutlak nggak usah nyinggung-nyinggung napa witir loh ini penting sekali karena nyatanya ada witir kan nyatanya tidak witir nah nanti yang satu terakhir witir ya tapi adatnya jadi ini perlu sampai ketahui sholat itu memang banyak masalah di secara fakihnya karena tadi kalau sampai niat witir setiap sudah salam itu kan berarti selesai dan berdiri sendiri berdiri sehingga rakaat yang terakhir batal berarti yang harapnya batal sehingga 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 itu paham ya terus ini kefiah-kefiah disampaikan memang akal-akalan yang witir pun benar selalu sunatam winalwitri rakaat ini ini itu rontok benar rontok ngawur ngawurnya itu tadi sholat itu mustakillah setelah ditutup salam selesai kok bergantung hanya nasib dua ini kan bergantung setelahnya kan mana ada sholat kok sudah ditutup berkaitan berkaitan maksudnya saya tidak ditutup tidak ditutup saya tidak cocok sehingga pengumuman itu tidak dicocok tapi saya saya makmum dihisap kan sehingga salah sehingga sunatan ada imam tidak ditutup saya saya salah saya salah benar benar tempat-tempat saya tidak mengalami tapi paling tersiksa saya kalah ada adat ada adat ada adat ada adat dari Nabi kalau mencari orang itu orang itu orang itu orang itu orang itu yang inginkan Mamsafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur sholat sedemikian rupa sebetulnya sholat itu salah orang sholat itu apa tidak usah detail-detail jadi dari Mamsafi'i yang lebih mecit niat duha yang takhyat mecit niat takhyat mecit tidak ada waktu duha yang tak duha karena itu baru saja baru saja baru saja ribet-ribet niat baru saja baru saja faham itu tapi kan sebetulnya kita tidak perlu bulat tidak perlu bulat faham itu ini penting terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak ini menurut hukum faham itu jelas tidak disunatkan jamaah witir juga tidak disunatkan jamaah tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu tidak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah cuma tidak disunatkan jamaah tapi rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha sahabat itu sakit ingin ngundang rasulullah kepingin dalamnya dikenangan natih dinggi sholat cinten rasulullah ternyata rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan nabi membiarkan bahkan nabi sempat ngatur padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya tidak disunatkan apa jamaah itu makanya namun nabi bilang sholat-sholat yang tidak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah seperti witir duha tapi terusnya digerakkan tahajud bersama nah ini kalau tidak cocok orang yang minta tahajud kalau dikatakan tahajud kalau nanti dipamit ikut tahajud bersama jangan kemurah orang yang melawan ibu ini lagi ibadah jadi ibadah yang orang enak ini mereka dari nabi jelas wafi buti ahadikum sodaka tadi aku malah lucu ibadah apa ibadah jadi yang mengelani kalau mengelani bujo kalau mengelani bujo kalau mengelani anak itu ibadah tapi kalau orang rohin kalau mengelani bujo di masa depan mengelani apa anak mengelani anak ibadah di rumah juga anak bujo timbang dewian ibadah makanya mereka rapat dicocok kalau orang tahajud bersama oleh tapi tidak digerak anak yang pun melampau yang umat senang itu tetap baik tapi baiknya bergantung sejauh mana ini tidak dimasalkan sekali dimasalkan tetap tidak baik karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain dari baik nikmat menjadi baik itu lah itu perkara kan hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bujo ibadah tapi ulama sepakat kan dan itu penggemarnya banyak terlalu terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit dasar imamnya racocok itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi makanya tidak usah dimasalkan yang kelompok keben yang turun keben karena turun ibadah kan yang turun itu itu masih ramah siap orang Zina yang bergantung orang maling yang bergantung yang bergantung orang rasanya orang yang bergantung orang turun karena kalau ada cerita di sini ada ulama wali yang senang ibadah nganti janggal ada wali yang mahkamah di sini ada wali yang sahuriburibur yang turun kecuali sholat berduh itu mali yang setingkat kuat buatan tidak mau gusti tapi ini kok turun ya takut karena apa kok turun itu boleh takut karena apa yang turun ya orang turun tidak bisa maksiat tapi kalau kue poso terhadap itu tetap paling selamat itu akhirnya tidak jadi turun itu bisa jadi wali orang turun orang 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 itu tidak tepak, ini bisa diterima apa? wali, makanya apa kramatnya Ashabul Khafi itu apa? itu cerita ilmu, itu cerita ilmu itu aku setuju, ini adalah ilmu dipaham saja saya pribadi, belum pernah tahajud jamaah sama istri saya saya jarang tahajud tapi memang saya beritahu kalau sholat-sholat yang kesunatannya itu tidak jamaah, sebaiknya jangan dipaksakan jamaah, karena kadang fadilahnya disirron seperti sodakoh kalau zakat wajib itu sebaiknya diumumkan supaya orang tahu bahwa dia sudah melakukan kewajiban tapi kalau zakat tidak wajib sebaiknya sirron, sebaiknya rahasia begitukah sholat? jamaah itu kenapa baik di sholat fardhu? karena kalau yang tidak jamaah akan dikira dia tidak sholat makanya kesunatannya sholat fardhu menemukan jamaah tapi selalu potensi riak, sumah, pamer itu ada sehingga ada sholat-sholat yang dari awal didesain supaya tidak kelihatan orang yaitu sholat tidak usah berjamah plus baik di rumah semua ulama, ijma, sholat, sunat itu baik di rumah atau di medjid? di rumah, di dalam kamar sama di kamar tamu bahkan nabi menyebut sholat di kamar paling dalam bagaimana mungkin sholat yang sudah didesain sirron begini misalnya seperti tahajud di sunatnya bengi-bengi dan rarawang roh di sunatnya di kamar dan rarawang roh jadi boleh? jamaah, kan jadi aneh kan? tapi seperti yang menurutnya yuk oblong, apa yang menurutnya? ya tapi itu yang menurutnya yuk oblong dari rarawang roh sunatnya nabi makanya yang menurutnya makanya yang menurutnya jadi bingung, bingungnya itu ada yang berlaku bingungnya tapi yang jelas peminat ibadah kelon itu lebih banyak ini yang harus saya ingin ini karena anda harus sepakat kan kelon itu apa? ibadah kita sepakat kan dan itu peminatnya banyak itu sekali ada pengganggu pasti dikomentari tidak baik padahal pengganggu ini ngajak tahajud itu akhirnya akan tahajud jadi korban dikomentari gara-gara penggang nah itu yang saya tidak senang dihiling-hiling yang keempat ini makom saya tapi jangan sampai mentiru ada torekoh namanya Mula Matiyah yang pernah disebut di mana? ya Mula Matiyah Mula Matiyah ada ulama itu seumur-umurnya itu tidak pernah sholat Qobliyah tapi saya tidak tidur kalau saya ulang-ulang jangan tidur nah saya sering tidur saya tidak ada sholat Qobliyah termasuk yang menentang itu itu Abu Hasan Asyati dulu ketika beliau belum bali Bapak Natas Ulama Mula Matiyah itu kalau katoan itu jadi agak-agak pupu paling bawah itu lanang ini lanang kalau orang wedok semua tubuh jadi untuk katoan cekak pas Abu Hasan Asyati Ali sebab itu dia ingkar dia ulama kalau katoan cekak atau sholat sunat Hasan Asyati Ali yang jadi torekoh semua saya ziliyah itu itu juga pernah pernah wali anjaran janggal dia ini kan seperti wali perfect wali-wali senang sempurna akhirnya ketemu sama ulama itu ternyata jagungan yang antara langit janggal di bumi kok orang tadi yang katoan cekak itu kok orang tadi terus digajah ke sana kamu jangan kamu jangan nyindir saya jangan ngeyak saya mahkamahmu yang duraku kamu lihat itu umatnya Muhammad banyak itu yang bisa mencani aku ternyata dia itu punya torekoh kumpul orang bid'ah-bid'ah orang sekuler-sekuler orang nakal-nakal supaya mereka untuk rahmat mergode ini karena dia ini mantap para pengheran tidak mungkin orang bid'ah orang salah tak awari aku kena azab mesti pengheran ngeregani aku jadi dia ini mencani orang nakal itu demi supaya orang nakal itu kena azab mereka diproses ilawah diproses didakwain Allah ilawah sebab barokah ini dia ini jadi wali terus anda ini sholat sunat kebihabadiyah anda ini berat gak tau diajak sholat berdua nak nganti disongkok kebihabadiyah penting malah abad mulanya aku rasa sholat kebihabadiyah tidak makamu itu dijak sholat kebihabadiyah apa nak nganti aku kebihabadiyah patang roka'at batang roka'at atau orang roka'at orang roka'at tapi paling abdul kan bapak bapak khusus kebihabadiyah apa jadi dia menunjukkan Islam itu sholat kebihabadiyah orang lain orang lain orang lain itu jadi wali mulamadiyah dikutawasul 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 jelaniya mulamadiyah itu wali-wali anti sholat kebihabadiyah anti sholat baik dia karena aku nganti saat ini jarang di kampung aku terkenal sebab itu orang lain orang tahu sholat sunat hantar orang naruhan sholat sunat aku malah orang tapi kalau orang orang aku tidak sholat makanya sepenting itu ya sepenting itu sepenting itu sepenting itu tidak alasannya masuk akal alasannya masuk akal maka itu Abul Hasan al-Sadali pernah juga diingatkan wali-wali yang lebih senior begitu juga Abu Yazid al-Bustami beliau juga pernah dipermalukan wali-wali agak pereman tapi itu cerita wali semuanya harus percaya karena ini cerita al-Mukhal Abu Yazid itu seorang wali besar makanya kan masyur banyak santri namanya Bustami itu dulu Tafal sama Abu Yazid dan itu Al-Bustami itu dia wali ya wali menara gading dia yang mengajar di pondok awalnya begitu mengajar pokoknya jadi orang sholat ini cerita ini cerita ini ceritanya saya tidak tahu hanya untuk cerita ini saya tidak tahu saya tidak tahu referensi ini tapi saya tidak tahu ceritanya yang tadi saya tahu kitabnya dari fair secara akademik yang tahu saya tidak tahu kitabnya ini jadi cerita tapi saya percaya karena saya tahu padanannya tidak sepersisi tapi tahu padanannya dia itu mimpi ya Allah saya ini nanti di surga bersama siapa sangking yakinnya dia sholat jadi mantap papan atas tidak pantas ada yang batu ini suara mimpi mimpi ternyata si Ruhin ini yang ditunjuk di mimpinya itu orang yang kumpul orang mabuk-mabuk di warung mabuk warung mabuk warung mabuk warung fly warung terus dia ke situ tanya Ruhin yang lain tidak ada tidak ada ya keriting tidak itu ya semuanya orangnya itu tidak tanya-tanya tidak ada yang lain kemudian kemudian wali kancakku awar orang yang lain mabuk dia akhirnya balik ke kanan wah dia berpikir ke setan terus diceluk wali tadi ya Abah Yazid ya betul memang teman kamu di surga itu saya padahal tidak ngomong apa ya memang seperti apa ya betul memang teman kamu di surga itu saya wah ya wali tenang terus ditanya kenapa kamu berteman orang-orang mabuk dia lihat cangkem darah ini aku kancanan aku itu aku itu ada warung mabuk mau beban putih kalau kancang aku sudah mabuk aku itu itu sampai tak tobat yang separuh ini menjad saking nyabar itu ngancang ini tapi aku beban putih yang separuh tugas saya senangannya menyalahkan uang waduh wali biasa kumpul santri kalau menjad preman karena saya mengatakan ini salahnya Abah Yazid yang separuh tugas karena yang separuh itu tidak tobat saya ini menjad warungnya Abah Yazid tidak meriang tetap ditantang dia ini wali tenang saya ingin mengatakan wali ini ini ya Allah yang panjang aku wali ini jadi dengan tenang orang yang merah wajahku aku ditobat akhirnya Abu Yazid tidak ada wali ini umatnya tidak ada wali ini tidak ada wali ini tidak ada wali ini tidak ada wali ini akhirnya ini umatku tidak ada wali ini itu Abu Yazid wali ini ditolak wajah itu ditolak wajah itu langsung ditobat makanya dua beliau itu akhirnya berteman Allah di surga ya itu milih wali yang seperti Abu Yazid namun menurut saya cerita ini penting supaya anda-anda yang biasa ini warung ada kemungkinan itu maksudnya pentingan itu itu artinya Ben Husnudun ada potensi itu itu oke sama yang tidak ceritanya di Yaman itu ada para khabaib Maulad Dawilah Maulad Dawilah itu termasuk khabib yang kastanya sepuh itu Syed Umar Hafidh itu sering main di sana di kampung Maulad Dawilah ini modelnya buat nanti sholat sunat pada maghrib pada maghrib itu jagungan sekedap kintan-kintan di sepuluh menit terus sholat isa kintan-kintan di sepuluh menit sepuluh menit seperti enam sepuluh jadi Syed Umar seperti itu tapi khabib sendiri buat nanti waktu isa mengerti kok ini kan khabib tidak tidak berdui pokoknya kita berdui saking khawatirnya Islam dianggap berat karena Imam Syafi'i yang matahab kawal jadid malah jadid waktu maghrib itu kira-kira orang sholat limang rokaat ya terus orang wudhu menutupi awrat sholat limang rokaat kalau kita itu kira-kira dua puluh menit jadi tidak sampai sholat isa setengah bitu yang harusnya sah kira-kira madhab imam Syafi'i cuma madhab ini tidak populer di ashabnya ditentang oleh ashabnya yang populer yang tidak menggunakan abang tapi sebenarnya madhab Syafi'i yang jadid itu itu mulai kita berjama' takdim berjama' setengah bitu kita berjama' tidak pernah sering jama' tapi ini kita tidak mengisah ya pokoknya saya mengisah saya berjama' saya berjama' saya berjama' saya berjama' saya berjama' saya berjama' makanya dulu ada seorang ulama' berdebat yang setuju waktu maghrib ini menurut ini menurut ini apa? ada yang berjama' 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 sama-sama ulama' bapak sampai anak berjama' 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 ulama' ini malah aneh caranya menentangnya berjama' waktu maghrib itu berjama' setengah bitu berjama' 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 waktu maghrib itu cepat jadi alasannya masuk akal pengirahan itu berjama' biasanya ada kembarannya jadi ada tandingannya lucu ulama' ulama' kadang lucu sampai anak sholat subuh setengah lima kan anggapanya setengah lima berarti subuh nanti meletak es ada waktu sejam setengah ada waktu sejam setengah berjama' maghrib itu suruh maghrib itu ada suruh berjama' itu maghrib itu di padanan subuh ada waktu sejam setengah namanya setuju entah setengah jam setengah makanya santrini adhan jam itu ngamuk paling cepat setengah walu perkara ini cara berpikir maghrib di padanan subuh yaitu koblatuluh isyamsi ada waktu sejam setengah jatah' subuh berjama' ada sejam setengah jatah' maghrib jadi akhirnya santrini ada di setengah setengah walu jam itu berjama' 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 perkara ini itu itu ulama' itu semacam-macam ulama' itu itu yang umum yang penting orang tapi sholat asal sholat itu harus asal sholat asal sholat itu harus soal keviah macam-macam nah yang terakhir yang masalah keviah yang tidak diterima apakah boleh hanya satu raka'at jawabannya shafi'i tidak boleh hanya satu raka'at berjama' 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 itu witer sejati mereka yang dua kan masalah ada yang betul itu jadi kalau tidak kenapa berjama' saya berjama' sejati witer di Dina Usman itu sohabat terkenal saya berjama' tapi saya juta kok, yang diwocok Quran hatam itu perkara jadi seorang rakaat tapi diwocok Quran namanya, hatam jadi seorang rakaat tapi hatam itu sehidina 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 usman alasan imam shafi nabi tau witir menganggut telung rakaat jadi imam shafi itu tidak mungkin yang witir tetap singguri mergoh sing loro tetap sholat dan mustaqillatun sholat yang sendi ini mulai saat ini sampai mulai sholat sunatan minalwiti rukatani jamur rahma semoga sholat itu jamur ya walaqaulah waalaqaatla ilarabwabillah kalau imam sholat sunatan minalwiti rukatani semoga salat sholat karena secara peka bagaimana mungkin sholat yang sudah disalami sudah disalami punya status kan sholat saya yang gantung sholat setelahnya lalu gunanya salam menutup itu apa maaf assalamualaikum sementara Agustin ini masih ada hahaha disalami itu ada yang menutup sholatnya ada yang menutup itu ada yang menutup itu ada yang menutup itu ada yang menutup itu malah 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 fitnah ada yang bantah-bantah berkoron apa sholat jadi kulamah ini macam-macam ini yang terakhir saya terangkan tentang filosofi sholat di kulau suun yang ngaji kulau yang seneng kulau senajan itu dungu iftita yang buatan wajib tapi ini tidak ada kesempatan ketah di wajah karena tidak ada riwayat yang mengatakan ulama pernah meninggalkan itu senajan itu sakadar terutama pas nabuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin sholatku ngibadahku matiku ribku namung kersani Allah atau namung kangi Allah karena ini menjadi filosofi sehingga ada sholat mari ahli jannah kita nak sholat mesti ahli jannah teman-teman bejauh mesti bejani sama ada yang ada di suul khotimah ini itu waswasi setan yang ada di suul khotimah setan itu keliru semua itu berhenti-henti setan yang percaya suul khotimah juga mengatakan suul khotimah sehingga saya mengatakan suul khotimah ngomong apa setan sehari setan tidak panjang aku berhenti-henti suul khotimah ya berhenti-henti suul khotimah sehingga berhenti-henti sehingga berhenti-henti dan saya jadi pengirahan tapi saya rasa siap jadi pengirahan ada pengirahan kok berhenti-henti jadi setan memang harus dididik itu diancam paham ya kemudian kalau kiai pemuja setan saya rasa ada setan sudah bisa kiai yang pasti selamat orang yang berhenti-henti itu memuji setan karena dia menganggap setan itu luar biasa setan itu tidak berpengar tidak beranggap setan tidak berhenti-henti sehingga suul khotimah saya tetap salat berarti saya gagal kalau dia tidak ingin menusukkan sesat saya sesat saya tidak bisa mendidik jadi seperti itu saya tidak berhenti-henti tidak berhenti-henti tidak berhenti-henti jadi setan harus dididik bahwa dia juga sering gagal setan ini ingin manusia tidak salat semua kan zina semua maling semua ternyata kita tidak maling yang salat juga banyak itu kan berarti tingkat kegagalan ini apa? setan kita tidak ada dan ada setan itu salat puluhan tahun diguduh, hilang tidak ini goblok namun itu salat puluhan tahun berarti puluhan tahun dalam kegagalan setan kalau ada salat berarti setan ini gagal karena saya mengatakan setan ini saya itu tambahkan seperti ini ada yang dikoraan sehingga masih hebat ada yang dikoraan setan itu tidak ada suarga ternyata ini ditubuh suarga tidak bisa kan Anda melihat ini, Anda yang lemah itu Ternyata setan kan lemah sekali kan Anda itu saudara-saudara itu Tidak ada yang mengatakan Sebenarnya setan itu dalam bahasa koran itu Lemah sekali Tapi kita sering muji Sering apa? Sering muji, karena ini setan hebat Orang wali-wali, kadang diguduh Soal kena, cerah kena, cerah kena Akan apa? Akan buat apa? Minimalnya itu, tapi kalau nanti Kepengen tajud, terus itu tajud, berarti setannya menang Tapi setan itu sekedar Kepengen rata tajud, kepengen kaya kafir Kalau mau kaya rata tajud, tenang, ya setan ini Rugi, tapi kaya jadi Islam Tapi kaya melebus warga Kepengen kaya nganti apa? Kafir, jadi kaya rata tajud kan Kalau ada ulama, tidak tajud, tidak tajud Dia nangis, anggar kaya, tidak tajud, nangis Terus matur, panggilan, aku pasti Kayak nanti gue lakukan kasir tajud Panggilan dengan dita ini Ini kitab Al-Minnanul Kubrakan Imam Saroni Kalau aku lakukan, untuk bentuk Yang nanti aku lakukan, bukan Nggak, enggak kaya, kayak kaya, enggak verse-kaya, berencaya, kaya, 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 kaya Mulai aku lakukan, katanya ada keterusan, aku lakukan, aku lakukan Kalo lakukan, aku lakukan, ini Kalo lakukan ini Kası, kaya, teman-teman, aku lakukan, benih na Gosnego berislam itu tidak apa-apa berislam itu gampang aku harus turun tidak apa-apa kasuman bisa harus di setengah dengan apenas yang terakhir inilah kakabah kakabah yang terakhir оды jangan menerangin pernah bernakon inasolah ini yang liki kita makhluk kau tikai kita kakabah kakabah itu kita ini berpikir, tiang-tiang yang jaduk-jaduk jadi mati, nabi itu tiang-tiang soleh itu tiang-tiang dolim itu kalau betul mereka ingin menjaga kehidupan, berarti kalau betul mereka kuasa kan tidak hidup selamanya nyatanya sudah mati berarti urib mati, namun kerasannya Allah, terus misalnya sampai berpikir lalu, sumpah tidak bisa jadi lagi lemah, caranya tangi, ini yang penting kalau aturakan mengajikan kalau sederinya mengajikan itu sering akhir-akhirnya, sering sholat, mau ayat liyahlika manhalaka ambayinati wayahya manhayyanoko ambayinati tugasnya ulama itu jelasnya ayat-ayatnya pengiran sampai kita tidak berbeda, sekarang sampai anda hidup itu tahu alasannya tidak, kenapa anda hidup, tidak tahu kan kenapa kita masih hidup, tidak tahu kenapa anda wujud juga tidak tahu kita pernah tidak ada tahu-tahu ada, juga tidak tahu alasannya kenapa, yang jelas di luar ikhtiar kita setelah kita katanya punya akal saya bilang lagi, setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang karena tidak kena penyakit karena jantung kita normal, paru-paru kita normal terus kita bilang hidup jadi kita atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal semuanya normal maka kita hidup lalu kapan kita mati setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak terus kita mati tapi orang yang sama, kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup ya ada juga, dulu ada juga kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup ya ada juga yang tidak tahu paling paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada padahal sebetulnya kehidupan ini juga tidak ada karena kita tidak tahu yang diberikan itu apa? yang diberikan itu apa? yang diberikan itu apa? orang mati itu tidak tahu karena itu tidak tahu karena ini diberikan al-hayat di dulma'mad yang diberikan itu orang mati karena tidak bisa dijelaskan coba anda menjelaskan ada nyawanya, nyawa itu dimana? terus dia tempatnya dimana? oh tempatnya di jantung ini ini tidak tahu, tidak bisa dijelaskan nah, ketika hidup anda tidak bisa anda jelaskan kudu ini sebagai tangi songkok kubur juga tidak bisa dijelaskan karena wujud kita yang datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita nanti tangi songkok kubur ya orang angguk ikhtiar sama kan? sama-sama ada kesimpulan lillahi robbil Alhamdulillah tapi manusia atas nama akal sawangani hidup ini ada alasannya karena kita di tangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud lucu kan? hidup ini disebut ada sebabnya tapi nanti mati songkok kubur terus tangi mati dianggap tidak punya penyebab alasannya sudah dilemah kok ada mati mati cara ini pada zaman kita ada mati mati ada mati mati cara ini mati mati makanya kalau suruhnya balik-balik bilang jika tangi songkok kubur riku mohal berarti wujudnya nabi adam dan wujud yang sekarang lebih mohal karena tanpa sebab tanpa apa? sebab itu nanti aneh nabi adam sampai sampai jangan sampai sampai lagi jadi roh gentayangan di tangkapan lalu coklat di utang di kasus di menang aneh aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti orang-orang masyar wujud dari wujud yang sudah ada sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada Alaykumulah ini pengirahan didiknya apa, hal ata alal insani khidun minat dahri lam yakun syai'am madhkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah tidak ada. Dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia, tidak ikhtiarnya dia sendiri. Alaykumulah ini setan dinyak pengirahan. Kalau di sini kalau menyebahkan setan. Ma asyattuhum khaw kesamawati wal arti wala khawqa anfusihim. Wa wakuntumutakhidhal mudilina adudah. Setan seperti dewa-dewa ini, apa setan melalui langit bumi? Ada yang. Apa setan tidak ada yang menghormati di dunia? Ada yang. Yang mana setan tidak ada yang menghormati di dunia kalau di dunia berpenampilan ganteng. Kedua itu tidak ada yang menghormati, menurutnya tidak ada yang menghormati di dunia. Milih dari apa? Tidak. Ini tiyang yang memiliki usul. Setan memang berokok. Berarti setan memang hebat, menurutnya mungkin ada yang menghormati. Berokok. Ini tidak hebat dengan menghormati apa. Suaranya. lho ini kukmun kersanah pengirahan, seorang setan sudah merokok, menawang api, sudah merokok suarga, lah iya tidak mau diatur seperti botol, hanya jika anda bilang ini kersanah pengirahan, setan sudah merokok, berarti setan seperti botol, seperti watu, yang ditoto, yang dhu, berarti setan tidak siapa? siapa? sama dengan kita tidak siapa? siapa? alham yakun sayyam kalau anda mengerti siapa-siapa, terus usul, inna sholati, wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin jadi, urib kulo mati kulo sedanten ikhtiar kulo namung, kagungannya apa? jenenganlah syarikat lampun, buatan antan, tiang sing, sintan mawan buatan antan, sing ngatur niku, sebab bila jika umirtu wa anan apa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki, kita diperintah, jadi dunga ifti tahu senajan itu wajib, tapi itu filosofi dalam hidup, jenengan nopo, di dunia ini pun bar, urib ya, jeneng kersanai pengheran, ya mati kersanai pengheran, kalau kadang saya mikir, aku mau mati, bar mati, jeneng kiamat-kiamat, tidak kesukaan, entah ini atusan apa, tahun misalnya, anda tidak usah khawatir begitu, zaman nabi adam, nanti bapak amak, wesa itu di tengah itu tahun, orang protes perempuan pengheran, terlambat, saya menyaksikan dunia, karena tujuh ribu tahun yang lalu, ya saat ini kan pun tahun pintar, tujuh ribu ya, umurnya saat ini pun pintar, SM itu kalau menurut penanggalan agama itu, lima ribu tahun, sebelum masehi dihitung nabi adam itu, sebabnya dihitung langit bumi itu, lima ribu tahun, dan saat ini tahun, dua ribu, sekitar tujuh ribu tahun, padahal orang yang ramal lah, umurnya dunia, tempat itu, di tengah itu tahun, jadi enak, dihitung-hitung, beres ini, beres ini, beres ini, beres ini, beres ini, jari ini, dihitung-hitung, kalau saya suka, jantung ilmu ini, tidak lazim diakini Islam, tapi sampai ulang-ulang, tidak sering ingin misalnya, kalau tidak sering ingin itu, beres ini, beres ini, beres ini, sewarga selawas-selawas itu mungkin, karena Allah bisa menciptakan, benda yang begitu panas, tapi punya, daya tahan, atusan tahun, kemudian dihitung discovery, dihitung, malah jutaan tahun yang lalu, malah itu, hitungan konti, dari dinosaurus, 400 juta tahun, padahal agama, menanggali bumi, namun, lima ribu, tahun sebelum, masih, tapi dihitung, ngomong ilmu ini, jutaan apa, dihitung, terus, ke apaan, terus, tidak begini saja, kalau sampai melihat matahari misalnya, matahari itu kan, bahannya panas sekali, ternyata Allah bisa mengelola matahari, seawet itu, ribuan, tahun, apalagi mengelola kita, kita ini untuk abadi lebih gampang, karena bahannya tidak panas, tidak gampang rusak, terus gampang di reproduksi, maksudnya gampang di, digantikan, maksudnya yang di masalah kan kena, seperti ini, di anak keriting, di anak putu ini, kan gampang, kalau saya pikir, gampang itu, misalnya, buaya di masyur, dianggap hewan purba yang terlama, manusia hilang, terus kita anggil, misalnya kayak buaya, mati, ada anak yang ada, Nabi Adam kan, orang sitok di ketahanan sampai saat ini, gonta ganti orang, artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang, karena setiap manusia sekarang, berarti ada gennya, ada, artinya Allah memberi contoh, betapa Allah bisa mengatur supaya, fisik manusia gen ini abadi, buktinya Adam dan tisa itu kan, masih kan, pasti diantara jasad kita kan ada unsur, Adam, bahwa Allah tidak berusaha, apa yang ada di suaranya, Allah tetap punya cara untuk bikin, apa, nabadi, bukan cara ini, tapi melihat Nabi Adam dengan titik sampeyan kan, ada bukti, Allah berusaha dengan cara, mengabadi ada unsur Adam, karena tidak mungkin kan, dalam diri kita sekarang tidak ada unsur itu, ada, sama ada orang yang bantah, tapi ada mimpi, Abak kan pun, tetapi Adam, Adam yang sekarang sampai-sampai ini, sampai saya turun di Kobil, apa sih, orang-orang yang cek, orang yang cerita itu, cerita itu, Kobil itu lahirnya ke suaranya, di Rabaknya sampai pada Buddha, yang lahirnya ke bumi, di Buddha itu ada yang gembur, habis lahirnya ke bumi, rapatnya ganteng, di Rabaknya sampai iklima, yang bayu, lahiran suaranya, Kobil itu tidak terima, orang yang aku sangat ganteng, tidak terima, tidak terima, tidak terima, sepertinya ada yang ganteng, tidak terima terima, seperti Kobil, nah tapi, tidak pikirannya, Nabi Adam, ya Rarno, ada yang silang, ada yang sedang, karena ada yang terima, malah musibah kan, seorang anaknya, ada yang dosa, tapi ada yang double, double, misalnya keriting untuk keriting, ada yang terima, pikir untuk pikir kan, ya memperparah itu, orang-orang yang tidak haram, ada yang terima, ada yang terima, diberi, tidak terima, cukup, 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 cukup. Jadi cerita, terima, akhirnya tukaran, karena Kobil tidak terima, pas tukaran, di atas Nabi Adam, yang takar rupiah sukses, berarti, ikhtiari benar, kalau, 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 kalau Kobil, menyebelah waduh, yang kobil senang buah-buah makanya senang buah-buahan itu untuk masalah, dianggap simbolnya wong-wong yang senang mapan, makanya kita merasakan buah-buahan agak-agak cukup gedang setan, sesuatu katanya setan, tidak usah semua buah-buahan, kalau itu kurbannya kobil tapi yang melarat teman-teman ya keliru, disiak habil sholai itu emangnya penuh daging, paham perkara ini kurbannya jika waduh orang piti, berbedikasan piti jadi ada sebuah toriko yang mengharap anak buah yang makan piti, perkara ini wong-wong lakukannya kaya yang dipanggap ya repot ya repot ya repot, kalau terus ya repot berarti raksa yang makan waduh tak boleh ini berlebihan, toriko ini berlebihan, ini biasa saya membuatkan fanatik biasa tapi kan saya rasa senang makan jadi kan unsur hewani saya kan tidak banyak saya rasa senang makan walhasil akhirnya kobil korbannya tidak diterima habil diterima, terus semenjak itu juga akhirnya walhasil kobil mati habil jadi makanya konflik waduh itu konflik tertua mental membunuh, ya mental tertua pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan orang waduh dan saling membunuh karena orang tukaran di Raksa Gawo itu tradisi terlama jadi tradisi terlama jadi Mesir berbunuh berbunuh Islam di Irak berbunuh itu tradisi terlama jadi di ruang itu tradisi terlama jadi biasa jadi biasa jadi berbunuh 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 semacam-macam yang berbunuh 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 semua ibadah kita diikhlas orang lain namun berbunuh dipersembahkan cuma teori ini ada kelemahnya kesannya Allah itu butuh kita kasih wadah kita bisa sholat yang menggur hidayat pangeran yang menggur hidayat pangeran itu pangeran yang menggur hidayat itu pangeran ini yang benar dari tasawuf kita bisa sudah pangeran yang kita sudah sudah pangeran berarti lillahi jadi lillahi ta'ala artinya yang menggur hidayat kita bawa semua kebaikan kita ini karena Allah karena hidayat Allah ini kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa hidayatnya Allah juga kan makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi robbil alamin tapi fakih juga baik karena orang kan senang ger aku alhamdulillah berzakat aku alhamdulillah berzakat itu kan juga jelas aku yang merosok ini pelaku ini alhamdulillah itu bahasa paling tidak jelas tapi apa yang penting aku alhamdulillah berzakat ya pamer aku berzakat tapi tidak tahu tidak berzakat tidak berzakat tidak berzakat tidak berzakat tapi itu apa aku alhamdulillah berzakat itu bahasa tidak jelas tidak jelas juga bahasa itu tapi berzakat paham lain-lain sholat ini ini yang keempat kalau ceritakan ini hikayatul sholatul khasi'in saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar ini dipanah panah ini ada mata pancing jadi mau melebu itu ditarik sakit mau ditarik apa? sakit sekali ditarik dokter paling canggih pun sakit akhirnya Sayyidina Umar berkondok kau tarik pas aku sholat aku mau sholat itu aku lali tenang pas beliau sholat ditarik tidak berzakat di takut itu jangan lalu kerasa berzakat maksud aku ngarep pengeran yang pengeran kerasa lor itu kan jadi aneh tapi alhamdulillah aku kerasa sehingga aneh aku kerasa pengiran kok lalu ada orang libat lalu jadi Sayyidina Umar jadi khususnya Sayyidina Umar itu nanti dipanah ditarik lor pesan kau aku tarik pas pas sholat mulanya orang-orang sahabat mati kecuali pas sholat mereka pembunuh roh paling lengah itu pas sholat Umar di patah ini pas sholat aku yakin orang nakal matah ini pas sholat aku yakin aku yakin pelikannya semasa sholat tetap siaga hahaha itu sih ini kenapa Umar di patah ini pas sholat aku mengerti sohabat itu paling lalih gak pas sholat si Sayyidina alih kebunuh itu pas sholat dan alhamdulillah cerita itu gak ada sekarang karena yang sholat luwis canggih luwis kenapa? canggih wah tetap wah tetap sholatnya paling kandis konsentrasi penuh menjaga diri sendiri hahaha nanti gak ada wangeran jadi justru itu menunjukkan si Sayyidina Umar masih mengerti dalam bahaya tetap sholat sekali sholat dia ada pengiran tenangan tapi itu berbahaya si Sayyidina Uthman tidak pas direskir Al-Quran rata-rata ulama' dulu begitu tapi masih rusak alhamdulillah pas dia sholat belantar ceblok sampai bajunya sobek omah kobong di nerara ditolong siapa saja gak tahu ya dia karena asyik dari pengiran jadi 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 aku pas ada pengiran ini tapi kita kita serah bisa bayangkan sholat-sholat seperti kelas jadi Nabi Muhammad yang paling kandis itu yasmak azizu sotri ke azizil mirjel Nabi Muhammad itu sholat itu mengerti dentuman dadanya Nabi Muhammad yang berpengiran kemudian itu sampai Nabi Muhammad yang berpengiran ini disebut tak sa'iru min hujuludu la'zina yaksanana Rabbah jadi Allah naselah ahsanal hadithi kitab mutashabdiyah masaniya tak sa'iru min hujuludu la'zina yaksanana Rabbah makanya potensinya orang-orang sholat itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa mehkudu kesemper nah alhamdulillah kita-kita kan sholat biasa saja berarti ya kobliya yoke badiyya yoke sholat yoke tapi cara di patah ini saya meraih hahaha 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 tetap apa? hahaha hahaha parah-parah sholatnya parah-parah sholatnya sholatnya para sahabat itu luar biasa sampai ngomong-ngomong kafir nyerang sampai ada sholat khawf itu sampai orang kafir sepakat kalau nyerang Muhammad itu pas apa? sholat sampai akhirnya Allah tidak berusaha untuk sholat khawf sholat dimana separuh sholat juga musuh mereka nabi-nabi sholat itu lali sohabat nabi sholat itu lali akhirnya gini dalam sistem keamanan jadi kelemahan sohabat gini akhirnya umar sholat di depan umum lu itu di depan umum kok itu sholat apa? mesti umar lali kan makmum Ruhin Mustafa yang ada sholat awal dua ini lali lali lalu lalu ini abu lulu al-majussi bisa lewat ya nganti di umar ya selamat mungkin sholat khawf tidak saya raso aku yakin raso wah kena sholat gue si jiwa nyak-nyak mencet sholat omong ya tenang jadi saya anggapnya Barokai Pangeran Alhamdulillah jadi umar itu itu mengharap paham ya abu lulu maju aman sehingga sholat rasadar itu tidak ada umar itu tidak ada umar yang ada yang ada yang kecekel tengguri hebat Sidinali malah lucu hanya ada mulai dulu ada intelijen namanya jasas dan itu saya tiru jasas jasas itu ya ini mata-mata ya amiral mu'minin orang khawarit itu berambisi betul membunuh anda tidak usah sholat jamaah di masjid kita-kita ini menjaga anda di rumah Sidinali jawab khisni ajali jadi masjur Sidinali menghentikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden kalau saya mati sekarang penjaga tidak ada artinya begitu juga aku tidak rawai mati itu orang niat mati ini tidak ada sepintas menghentikannya ini hanya klis tapi nambah angin-anggin benar sama sekali misalnya Pak Harto itu prajwit perang mulai dulu mati ini masih ada pas ketembak musuh padahal Khalid bin Walid ini sohabat paling banyak perang mulai zaman kafir mimpin panglima yang panglima kafir melawan perang nabi perang itu panglima zaman kafir ada yang dipatahkan Islam Islam berada perang ada yang dipatahkan saat mati di kamar tidak menangis menangis tidak ada yang ibu itu kalau saya aswabu nabi mati saya tidak nangis saya tidak semangat mati sahib saya tidak 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 mati di kamar saya tidak tidak saya tidak menangis saya tidak mati di kamar perang perang semangat mati malah mati di kamar itu itu ajal maksudnya ceritanya itu ajal ini ajal yang jadi pengawalku ya ajalku orang putunya Khalid bin Walid putunya Jabir putunya Zubar bin Awam putunya sudah sering lebuk dirinya dan gulunya mbak mbak mereka tipe panah dari Khalid bin Walid dibuka terlalu mabinarum hati mabinarum sampai sekitar pulau luka ini kok ada orang mati seperti ini saya pilih tidak artinya benar Syedina Ali perang tanding berapa kali menang terus dia mulai ikut nabi perang terus siapa yang tidak tahu perang tanding ini mengambil markab khaybar yang badar tidak tahu mati maksudnya Syedina Ali mati jadi nanti dibunuh yang mati aku itu tidak jadi aku tidak usah kawal tenang akhirnya subuh itu dipateni Sinten Abdurrahman bin Muljim diangkohar tapi Syedina Ali yakinannya saja Syedina Ali itu lucu ketika pas dibaca pertama kena pupunya ngisor itu cerita aku ramah akhbaroni khalili animit yudrabu ala jim jumatih itu saja aku dikandani nabi matiku dibaca jadi Syedina Ali itu lucu dalam keadaan itu saja saya semuanya memparak pengeran secara kena dikias aku tidak mati nabi matiku iya kena sirahku seperti Syedina Usman malah dia itu dikepung orang khawarit jelas mau membunuh ada Syed Hasan saya itu apal betul sejarah itu ada Syed Hasan anaknya Syedina Ali ada banyak sohabat Syedina Usman di rumah baca Quran sekitar juhur juhur akhir diingatkan ya amiral mu'minin kau mau dibunuh sama orang khawarit anda keluar dari belakang atau kita-kita ini anda perintahkan untuk melawan mereka pasti kita lawan dan kita pasti menang dari Syedina Usman orang aku ini poso 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 sunat saya ngomong aja kan seperti ini hubungannya apa dengan poso dikepung mau Nabi aku memetuhi aku yang jendela ini wa'ah baroni ya Usman satufti rumah man enggak buka enggak aku dan Nabi ketika yang lucu kan enggak buka jadi artinya enggak aku mati pas maghrib jajinya Nabi dijabu kau bareng lucu karena itu tebal akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan jadi itu sahabat-sahabat mereka itu biasa tertanam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati kue urib yurah roh sebab saya ini sama yang tak tahu karena apa umurnya mau nganti patang pulau tahun kue roh sebab yurah roh kue jauh anut dokter anut wong wong kita hidup karena kita sehat kalau anda sehat terus hidup kenapa anda bisa menentukan durasinya kesehatan begini itu bertahannya berapa kan yurah isu jelas kesehatan sehat tidak urib ngomongan setelah sehat itu durasinya berapa kalau anda pintar kan harusnya bisa ngitung ternyata kita tidak pernah tahu kan kenapa ada yang hidup 90 tahun ada yang 40 jadi walhasil kita urib yurah roh sebab kita mati yurah roh sebab namung roh kabehku lillahi rabbil alamin la shari kalang ini ketika ada ulama-ulama urib itu itu sudah ibadah mereka tidak mengerti yang itu mengerti kita mati itu sudah ibadah agar mereka mereka hidup mereka menunjukkan mereka percaya menyerah sampai kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau pemprotes oleh Allah mati memprotes mereka termasuk wong yang dihitung oleh Allah mereka mengirak mereka mengirak bangun langit bumiku malam yardo bikodoi walam yasbir ala balai falyat tu probban siwai wal yakhruz mintakhti arti wasamai jadi orang yang kerasa setuju keputusanku ngintikannya pengeran aja nganggep aku pengeran aja manggun bumiku aja manggun langitku wala orang kami manggun di diusir presiden diusir diusir pengeran ber semua saya menggunakan saya menggunakan saya menggunakan saya mati saya mati saya mati ya balik balik menunjukkan kamu tidak siapa-siapa seorang Amerika dia mati petinju yang kondang dia mati para pembunuh dia mati jadi abu bakar apa yang diobati tersebut saya mau menggunakan dokter jadi ambas saya mati bukan maka saya mati ya saya mati kalau abu bakar atau BIP sebenarnya dokter malah tapi yang berapa berpakaian ini saya tidak siapa kalau teman saya mati bukan saya mati baik itu sebenarnya tidak gak bisa udah mau nambah ini orang nolak mati kalau dia ini abis mati ya tapi gak gue bilang dokter gak bahayu yaus yaus semakin aku mengkandungi saat ini berkata dari delika saat ini yang mati kabih semakin aku mengkandungi saat ini yang kiamat ini dikandungi itu dikandungi kabih dan jahat ini di bawah walaupun kalau kalian bisa teman-teman yang berkata dari mereka yang sendok mampu yang berkata dan yang berkata hilang itu dan обah yang berkata dan lebih mengapa karena temannya berkata mereka atau mereka yang berkata yang berkata dari belakang dari belakang dan mengkandungi orang bekasnya ketika anda berkata ketika anda berkata penciptakan makhluk itu terlalu dan juga ketika saya berkata aku itu tidak berpikir dengan isinya macam-macam aku tidak tahu lagi, sistemnya, risiknya, macam-macam karena Nabi Musa mengatakan tangklet dari pengeran harusnya, aku ingin mengatakan tangklet dari jenengan tidak jenengan, tenang, seperti risik yang di dunia caranya saja terus berhasil Nabi Musa, kalau menuduk waktu itu waktu itu dituduk, pecah kalau menuduk, pecah, sampai begitu tengah-tengahnya pecahan terakhir kalau ada pecahan, sedikit-sedikit, lemah karena itu ya makan, ya di anak buca, ya damai jadi Nabi Musa mengatakan tangklet dari pengeran terus dari pengeran, mengerti itu saja aku tidak lalui, mulanya sudah di anak turun pecahan di sini, anak turun mulanya kalau nanti ceritanya, saat mengajikan kami ini tidak kita korup, ketemu pengeran ini adalah dawe Sayyidina Ali, dawe Sohabat semua Sohabat nanti di dawe ini kalau aku sifal goto, mas tad tuyakinan itu saja yang masyur itu, yang masyur dawe itu Sayyidina Ali sehingga mau nanti kiamat aku roh langit bumi, roh malaikat imanku tidak tambah dari Sayyidina Ali saking beda ini secara ilmu kalau tidak tambah seputih, misalnya saya menonton ini, ini nyata misalnya saya mati Sayyidina Ali dan saya tidak mundur dari Sohabat tidak ada gayaan ini misalnya malaikat di langit menceritakan kekuasaan Allah di langit itu ada zabarjat wah hebatnya zabarjat ada marmer rupanya biru ada giyok wah, langit itu hebat, ajaib tidak ada bumi itu kalau langit itu terkenal ada zabarjat, ada zamrut ada ferus, ada batu-batu melia dari Sohabat ini Sohabat saya Dina Ali mereka menunjukkan apa mereka menunjukkan apa mereka menunjukkan apa mereka menunjukkan kekuasaan Allah jadi di sini ada cerita di bumi itu ada nyamuk dia nyamuk, elek, nyamuk itu cwili, ada bolongan dia matang dia ada ususnya ususnya ada kumane itu serta isa orang-orang mesti kekuasaan Allah akhirnya malah kita mandu-mandu itu aneh juga itu ajaib juga jadi setiap cerita hebat di alam malakut di alam langit dia bisa diceritaini hebat di alam bumi karena malaikat dia bisa membayang ada nyamuk ada nyamuk ada nyamuk itu selingkuh ada alat kelamin itu ada cili ada alat kelamin ada urat itu berapa ribu urat nggak uratnya gajah gampang uratnya apa? nyamuk dia matang dia matang dia matang dia matang dia matang dia matang misalnya dari malaikat cocoknya malaikatnya harus digawak waduh aneh maksudnya aku ingin alam malaku jadi sahabat cukup ayat di bumi maksudnya aku ingin jadi ayat albushawmi memutar-mutar di langit maksudnya aku rasa jadi wali yang mungah di langit tapi ini orang-orang gunanya mereka mungah di langit kekuasaan Allah di bumi kekuasaan jadi di dalam kekuasaan aku tidak di dalam alam malaku imanku tidak di dalam kekuasaan tidak di dalam kekuasaan kekuasaan Allah mati kesimpulannya jadi ini jadi di dalam kekuasaan masyarakat maksudnya dibuka keyakinanku tidak di dalam kekuasaan maksudnya disebut yatana zhalul amru baynahun narita alamu annafwaha halakul lisa'in qadiru annafwaha kat'ahat tabikul lisa'in ilman Allah singgawi langit bumi terus yatana zhalul amru seterusnya ini sekali-kali beda maksudnya dalam arti malekat bangga ajak alam malakut kudunya bangga ajak alam bumi tapi kudunya goblok nyamuk itu tidak menganggap problem itu nyokot tambah nyamuk makhluk yang tidak duduk ayat diceblek maksudnya nyamuk nyokot wali rapati minat perkara ini sudah jadi ayat pengirantan tapi nyokot semangat perkara ini tidak duduk kalau malah tidak paham seperti itu seperti itu disebut innawohalaayastahi ayat ribamah salam ma'abawudotan fama seperti ini saya bayangkan misalnya pemahat patung contoh gampang pemahat patung pemahat patung pemahat patung pemahat patung gajah itu yang sangat sanggup paling banter membutuhkan seukuran nyamuk kalau sekolah Amerika inggris tidak ada sekolah tidak ada patung nyamuk sepertinya pengirantan tidak ada ayat pengirantan orang gajah tidak ada patung gajah itu gampang tapi tidak ada patung nyamuk saya mengatakan teknologi paling canggih bahwa saya yang telah saya tidak ada patung saya tidak ada patung itu pengirantan menunjukkan Allah itu tidak ada contoh nyamuk perkara ini yang menunjukkan saja kekuasaan itu yang sampai dikongsi dinali cocokan sampai diberi rencana ini paham kalau dikongsi 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 apa yang dikongsi nyamuk apa yang dikongsi nyamuk Nabi Musa ada kurang pasal dikongsi 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 yang hebat hanya melintas satu daerah ternyata ada konvoy semut itu pengirantan mengukur tingkat kearifannya Sulaiman ternyata ketua semut itu mengumumkan anak buah dikongsi 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 hei pasukan semut ayo ganti haluan ini Sulaiman sampai kita tidak dikongsi Sulaiman kemudian Sulaiman tidak wah Sulaiman tidak tersinggung dikongsi 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 dari Sulaiman semut itu bijak dikongsi anak buah itu itu akhirnya Sulaiman intruksi hei kuda jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut kamu harus pindah pindah jadi tidak sesuai prosedur awal pindah akhirnya pindahan itu semutnya matur berarti Sulaiman itu Nabi Tenan mikir apa keselamatannya apa semut akhirnya ketua semut itu nandar nandai Nabi Tenan pakai hadiah dikongsi semut itu untuk nyolong sebabnya jauh gula satu biji gula itu disawak Nabi Sulaiman itu disambut dari Nabi Sulaiman perkaranya hadiah satu biji gula karena itu baru saja menyukai semutnya 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 dikongsi Nabi Sulaiman terus dikongsi Nabi Sulaiman nangis semutnya rahmatur itu Sulaiman jadi tahu menghormati hadiahnya nandai Nabi Tenan harus menempat dengan sepenuh hati tapi nandai ini nyepelek berarti tidak Nabi ini jauh dikongsi 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 makasih ini dikongsi aku tidak terpaksa cerita sebagai ان kalau kadang sebagian sebagian daerah maka banyak sering jadi saya dikongsi mereka beras. Jadi, duit itu aku membawa pangan anak bujuku. Biasanya beras sombong, duit itu orang melarat. Jadi kalau duit gede, aku cihat, kalau duit cilik, aku menghilangkan sombong. Aku membawa pangan. Biasanya sebagian dagingnya anak-anakku dikali orang melarat. Itu aku duit. Jauh pepe untuk salam tampilkan 1 juta, terus lalih 5 ewe. 5 ewe itu sudah di daging. Biasanya aku ngiling-ngilingan, kalau kita tahu duit daging yang tumbuh, kalau kita sudah dikali orang melarat. Itu yang duit besar, aku cihat. Ya penting. Kalau ada duit cilik, aku cihat, aku cihat, aku paham. Aku tidak tahu itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu belkis mengutur orang-orang itu kurangnya gampang. Nabi Sulaiman tidak hadiah emas untuk silau, berarti tidak raja. Tapi orang silau berarti ini nabi. Sulaiman itu nabi meletih. Nabi itu nabi roja yang meletih. Belkis itu membutuhkan emas piring-piring. Emas itu dihadapi, 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 dihadapi ada yang saya, dibingkis. Barang dibingkis, dihadapi peti yang wapak, jadi tidak ada kuda, tidak ada kereta kuda. Pokoknya posisi emas itu begitu mulut. Nabi Sulaiman itu nabi roja. Cung, kelodokan jarang itu tidak ada kuda emas. Terus ada sampah itu tidak ada kuda emas. Kelodokannya jarang. Tidak ada jarang. Tandangnya jarang. Barang dibingkis itu tidak ada kuda emas. Di kereta itu begitu terhormat. Seperti peti. Tidak ada kuda emas yang dihadapi Sulaiman. Tidak ada kuda emas. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada barang mulia ini. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi dari Nabi案 MC1 sebut ini. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Uang, ngangkat di kereta, Uang, bingkhas. Saya hilang. ini digaikan gelodokan apa? jarang saya bisa emas tidak senang saya mulai, saya tidak menggunakan ini mas jadi itu Nabi Suleman untuk emas pirang-pirang ini nolak, tapi untuk hadiahnya semut satu biji gula ditompok, marhaban jadi itu kancahku Nabi Suleman lucunya menang ini rakyat yang saya tidur ini ini sejak esok itu ada jamaah itu ada jamaah itu senangnya ada teras mecit saya lihat orang paling melarat yang ada di jamaah itu terus ada juga miskinan, yujihalisu, miskinan aku yang melarat, aku bisa padahal melaratnya ada jagungan maksudnya disajabkan orang-orang itu melarat apa? tapi Nabi Suleman miskinan, yujihalisu, miskinan tapi padahal melaratnya apa? jagung itu Nabi Suleman jadi jangan kira di bawah keman Suleman aku tawa itu saja miskinan, yujihalisu, miskinan ayo pada melaratnya ada jagungan ya terjagungan karena anda ini mengerti kaba itu dunia ini Allah Subhanahu wa ta'ala anda ini Tauhid yang mantap orang-orang itu berbelas lagi itu ada di belas orang-orang itu mengerti orang-orang itu mengerti orang-orang itu salat di wa nusuki wa mahyaya wa mahmatilillahi rabila alamin paham, jadi ini mahkamah dari Nabi itu Suleman itu yang orang-orang itu pengaruhnya tetap tawadu sampai yang yang tawaduin mempertimbangkan keselamatan itu apa? semuanya ini surat namal surat itu apa? semuanya ini ada tokoh-tokoh yang menyelamatkan kewan itu diselamatkan kewan-kewan langka segera larang-larang Suleman kelasi kiat menyelamatkan apa? semut lsm-lsm yang kiat menyelamatkan apa? semut tanggung-tanggung semuanya ini mengatakan lsm-lsm yang kelasi yakinan jadi saya akan mengatakan ayatnya pengeran saya akan mengatakan langit sapi itu semut nyamuk saya akan menunjukkan ayatnya apa? pengeran lsm-lsm yang kelasi saya akan mengatakan ayatnya kekuasaannya apa? lsm-lsm yang kelasi yakinan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh